Alright guys, bagaimana semuanya gue apa-apa? Nah, di video kali ini gue akan kejar kartu baru nih guys. Namanya adalah Doeon. Nah, ini dia nih guys. Ini adalah kartu bulanan setelah maintenance. Pastinya harusnya si GG ya guys ya. Nah, gue nggak tau sih guys apakah Doeon ini skillnya itu di nerf atau dipotong sama GM atau nggak. Nah, teman-teman komen ini kalau mau menter karena gue nggak main KGR nih guys. Alright, jadi diamond gue ada Rp46.000. Sebetulnya sih sedikit mepet ya, sedikit ngepas juga nih guys. Kalau zaman dulu sih Rp46.000 sih udah pasti dapet nih guys. Tapi di zaman sekarang, rata-rata tuh dan eventnya tuh bisa Rp40.000, bisa Rp50.000, bisa Rp60.000 nih guys. Bahkan pernah ada yang Rp70.000 nggak done. Jadi kita harus hati-hati sekarang kumpulin diamond sebanyak mungkin, langsung kita gaskan. Dan mari kita lihat dulu pertama-tama Joseon ini. Ini apa sih Joseon atau Doeon sih? Joseon Fenster Doeon. Namanya aja udah berantakan gitu ya. Kita lihat kebutuhannya seperti biasa. Kita butuh aksesorisnya 5 biji Doeonnya. Terus ada pisaunya itu berarti butuh 10 nih guys. Dari sini kalau kita lihat materialnya untuk Red Super Shield Doeon Dollnya ini juga lucu banget sih. Keren sih guys. Terus ada Legendary Lightnya seperti biasa 10 dolar. Dan kostumnya ini juga bikin Joseon Fenster Doeonnya juga jadi keren banget dah. Intinya seperti itu. Oh kalau misalnya dia pakai kostumnya jadi Joseon guys. Joseon Fenster. Oke kita ambil di sini aja 500 diamond. Dan pastinya ini akan menguras banyak diamond banget. 500 diamond pertama kita akan coba lihat. Semoga aja segera dapet Doeonnya nih guys. Waduh dapet aksesoris biasa doang. Kita butuh yang material A plus aksesoris. Dan material A plus pisau ya guys ya. Alias pedang sih. Atau samurai atau katana ya guys. Di sini kita lihat masih dapetnya pelawar-pelawar aja. Dan dapet baju juga ada dikasih ya guys ya. Bunga-bunga doang nih guys. Waduh. Ini bakalan abis banyak kah? Nah ini kita lihat ya guys ya. Semoga aja nggak ngebuang banyak diamond. Dan ini adalah akun kedua gue. Dan biasa akun kedua gue sih selalu hoki nih guys. Dan dapet bener Doeon pisau-nya. Doeon knife-nya. Kita akan lihat katana-nya udah dapet satu nih guys. Kita kurang 9 katana lagi dan 5 aksesoris. Dan gue masih belum lihat ke depan sih guys. Apakah ini juga bisa kita pake kombinasi atau nggak nih guys. Sebentar ya kita lihat dulu ya. Apakah ini bisa dikombinasi atau nggak. Oke bener ya yang bisa dikombinasi. Jadi yang penting sebetulnya sih kita dan event yang itu dulu. Yang aksesoris dulu. Oke 500 diamond kita mulai lagi. Tadi udah gue habis berapa ya? 47 ribu ya? Udah habis 6 ribu. Cepet banget ya guys ya. Dan belum dapet apa-apa nih guys. Dan temen-temen semoga aja dan eventnya murah-murah ya guys ya. Gue berharap seperti itu. Tapi rasanya sih kalau misalnya kita lihat sih drop rate-nya sih. Dark gel ya guys ya. Nah ini dapet pisau lagi. Berarti gue udah dapet 2 pisau. Masih kurang 8 pisau lagi. Sedangkan aksesorisnya gue masih belum dapet nih guys. Aksesoris material A+, soalnya nih. Dan masih belum dikasih juga aksesorisnya. Diamond gue udah 38 ribu. Itu artinya gue udah habis sekitar hampir 10 ribu ya guys ya. Soalnya ini gue keluarin 46 ribu atau 47 ribu tadi ya. Oke. Jadi kita balik lagi disini. Dan ya 500 diamond lagi ya. Dan ini mahal loh guys. Dan gue ngeri ya guys ya. Disini gue gak dikasih sama sekali untuk aksesorisnya nih guys. Oke. Baru bilang gak dikasih langsung dapet nih aksesorisnya sebiji. Berarti aksesoris kurang 4 biji. Dan itunya masih kurang 8 biji lagi ya. Kita coba lihat lagi pisau-nya. Semoga aja segera dikasih knife-nya alias katana-nya ya. Pedang katana nih. Aduh. 32.500 sekarang posisi diamond gue cepat saja berkurang. Buset dah. 500 diamond sih sekali draw ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya diamond sekitar 20 ribu. Ya jangan coba-coba lah untuk ngejar event kartu bulanan saat ini nih guys. Karena event kartu bulanan saat ini tuh pastinya di atas 30 ribu atau 40 ribu nih guys. Dan memang bener ya kita lihat disini gak nampak sama sekali nih guys. Dan gue jadi agak sedikit menyesal ya guys ya. Kayaknya harusnya gue gak kejar jadinya nih. Takut jadinya nih guys. Gawat nih diamond gue cuman ngepas 47 ribuan loh guys. Waduh. Disini udah 3 pedang yang kita dapatkan. Dan diamond gue di angka 28 ribu nih. Oke gue balik dulu deh ke depan ya guys ya. Kita lihat di depan sini. Ada gak sih gratisan-gratisan yang bisa gue ambil gitu loh. Ini ada mission ticket apaan lagi. Dan gue akan buka dulu super special card packnya. Ternyata ada super special card pack loh. 500 diamond kita balik lagi. Semoga aja dikasih pisau atau dikasih aksesoris material A+. Dan gila nih. Berat guys berat. Diamond gue 27 ribu. Cepat aja berkurang. Dikasih pisau lagi. Pisaunya udah 4 biji yang gue kumpulin nih guys. Berarti masih kurang 6 biji lagi. Cuman masalahnya aksesorisnya nih yang dakjal nih guys. Wow. Disini ada di atas orang juga udah dapet karakter materialnya. Cuman jangan salah juga nih guys. Yes. Dapet aksesorisnya. Jadi udah 2 aksesorisnya masih kurang 3 lagi ya. Dan semoga aja gue liat sih. Tadi beberapa kali nemu di champion tuh orang udah pake doeyon nih guys. Cuman masih doeyon yang normal. Yang evo doang nih guys. Cuman kalo gue rasa sih. Kalo misalnya temen-temen up ke legendary. Temen-temen beli link pendannya juga. Terus ditambah dengan beli kostumnya. Gue rasa sih ini auto OP ya guys ya. Tapi gue bisa salah sih guys. Gue gak tau sih guys. Apakah kartu ini dikurangi kekuatannya atau enggak sama GM. Nah. Apakah ini bisa menghadapi money? Menurut gue sih kayaknya bisa. Karena salah satu skill dari dia itu ada counter summon ya. Counter summoner nih guys. Dan gue dapet lagi aksesorisnya. Aksesoris gue udah berapa nih guys? Udah 4 ya guys ya. Wow. Wow, wow, wow. Lumayan nih guys. Kayaknya gue bisa dan murah nih jangan-jangan ya. Enggak ya. Bisa dan event aja udah bagus nih. Diamond gue sekarang tinggal 19 ribu lagi. Baru bilang modan murah ya. Kita balik dulu ya. Udah 6 pedang. Jadi 3S artinya berarti kurang 2S lagi. Dan aksesorisnya juga kurang 2 lagi nih guys. Wah, jadi ini cukup adil dan merata ya guys ya. Jadi aksesorisnya masih kurang 2. Pedangnya masih kurang 4. Alias S yang satunya lagi kurang 2 lagi nih guys. Wow. Dapet pedang lagi. Nice. Gue berharap dapet pedang lagi di spam. Jadinya udah mantep ya. S keempat. Otomatis. Sekarang diamond gue 17 ribu. Gue udah abis 30 ribu diamond nih guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Berarti memang ya mahal ini guys. Gak mungkin dibawa 30 ribu nih. Kecuali ya temen-temen hoki laknan nih guys. Tapi ada aja sih yang komen. Gue dan event sekitar 8 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Nah, itu gue percaya-percaya aja sih guys. Ya, tapi temen-temen semua ya jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya diamond temen-temen memang gak banyak. Ya, jadi supaya untuk jaga-jaga aja. Kan gak semua orang bisa hoki juga. Seperti itu guys. Oke, dapet pedang lagi guys. Berarti pedang gue cuma kurang 2 lagi. Tapi diamond gue mepet-mepet banget. Sekarang tinggal 12 ribu. Waduh, kalau misalnya gak dapet sih bisa nangis bombay juga nih guys. Alright, dapet untuk aksesorisnya. Dan kalau misalnya gue dan event ini akan mepet banget ya temen-temen ya. Jadi betulan harus minimal 40 ribu diamond nih guys. Waduh, gila ya guys ya. Sekarang diamond gue tinggal ceban. Ceban 500 ya guys ya. Ini tinggal sedikit lagi loh guys. Yes, gue dapet duluan doeyon aksesorisnya. Berarti kurang pedangnya kurang ini ya. Pedangnya berarti kurang 1 lagi nih guys. Waduh, berarti kayaknya sih aman ya. Gue bisa done event nih guys. Kita coba ya guys ya. Tinggal 10 ribu gue optimis. Semoga aja GM gak aneh-aneh ya guys ya. Dan yes, akhirnya gue done event juga. Doeyon knifenya nih guys. Alias doeyon katana. Pedang katana. Oke, kita ambil dulu doeyon dollnya. Terus udah gitu ada joseon. Oke, kita ambil dulu evo doeyonnya. Evo doeyonnya nanti kita akan test drive nih guys. Nah, ini dia nih karakter baru. Alright guys, jadi begini aja video gue kali ini. Buat temen-temen yang suka sama video ini. Temen-temen bisa berikan like, komen, dan share ke media sosial temen-temen. Tinggal channel ini sudah berkembang lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video guys. Jangan lupa juga temen-temen follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih guys. Terima kasih juga untuk Bang Nobakung yang udah ngasih... Snicker kemarin nih guys. Di titik-titik akhir-akhirnya gue done event juga untuk event stickernya nih guys. Alright guys, nah buat temen-temen yang mau tukeran sticker. Gue akan cantumkan ID line gue ya di bawah sini nih guys. Alright, see you guys in the next video guys. Waduh! Sub indo by broth3rmax